Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam pertemuan yang kedua, yaitu yang akan membahas tentang perancangan dan pengembangan produk. Jadi di sini kita akan mulai dengan pengertian dari sebuah produk. Sebuah produk itu adalah hasil dari proses produksi. Yang akan mulai dengan adanya input, kemudian adanya proses produksi, kemudian akan dihasili adanya output. Proses produksi tersebut akhirnya menghasilkan ada finish good product dan juga ada yang sebut sebagai waste. Pengertian dari produk itu sendiri adalah output, keluaran, ataupun artefak, atau juga ada yang mengatakan sebagai man-made object. Kemudian di sini untuk produk tersebut diperoleh dari proses transformasi fisik atau non-fisik yang berupa bentuk ukuran dimensi linear, kemudian berat, volume, dan lain-lain. Dan juga adanya penambahan nilai. Baik produk berupa nilai fungsional ataupun nilai ergonomis. Kemudian bisa juga dilihat di sini adalah arti sebuah produk. Jadi produk itu memiliki arti bahwa apa-apa yang dikehendaki untuk diekspresikan dan dimengerti dari sebuah produk yang akan dirancang. Jadi sebuah produk itu ketika dirancang dia harus memiliki sebuah arti jadi atau bisa diekspresikan terhadap sesuatu kebutuhan yang diinginkan oleh pasar. Seperti itu. Kemudian kita bisa melihat adanya produk function. Nah untuk produk function itu ada dua. The primary function itu adalah sebuah karakteristik utama yang dirancang untuk memberikan fungsi tertentu terhadap dasar produk tersebut dirancang atau dibuat. Dan kemudian ada the secondary function. Di sini adalah untuk memberikan kontribusi tambahan terhadap the primary function yang sudah ada. Nah nilai sebuah produk. Jadi produk itu memiliki nilai yang berupa karakter ditambah dengan fungsinya dan ditambah dengan arti dari produk itu sendiri. Dan sebuah produk akan memiliki nilai yang diperoleh dari proses transformasi dan proses nilai tambah yang dibatkan dari proses produksi. Kita lihat adanya product development atau pengumuman produk. Pengumuman produk ini adalah suatu proses yang kompleks yang dimana dimulai dari adanya keinginan pasar dan diakhiri adanya proses produksi dan kemudian sampai pada peluncuran produk ke pasaran. Karena di sini ditatakan bahwa pengumuman produk itu adalah serangkaian dari aktivitas yang nantinya akan dilanjutkan dengan adanya sale atau penjualan kemudian juga pengiriman produk-produk tersebut sampai ke tangan konsumen sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kita bicara tentang life cycle of a product. Di sini adalah total waktu dari mulai produk itu dibuat atau ide itu ada sampai kepada produk itu menjadi sesuatu yang tidak diinginkan lagi oleh pasar atau tidak dipakai lagi oleh konsumen. Ada beberapa tahapan yaitu ada design phase, ada manufacturing phase, ada product use phase, dan disposal phase. Kita lihat adanya successful product. Jadi adalah produk yang sukses itu seperti apa? yaitu produk yang memang laku di pasaran dan memang mereka memiliki tempat di hati para konsumennya. Setelah itu ada juga yang disebutkan unsuccessful product atau produk yang gagal. Contohnya adalah produk-produk yang ketika dia digunakan, dia bukannya memberikan manfaat, tapi malah membuat konsumennya menjadi tidak nyaman atau tidak merasa tidak kuas dengan apa yang sudah didapatkan. Kemudian ada kesuksesan ekonomi dari suatu perusahaan. Ini adalah tergantung pada kemampuannya untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Jadi bagi produsen harus bisa benar-benar mengidentifikasi apa yang diinginkan oleh pasar, sehingga bisa menciptakan produk yang dapat memiliki kebutuhan tersebut dengan biaya yang rendah. Pastinya seperti itu. Karena dengan biaya yang rendah, maka perusahaan akan bisa menjual produk tersebut dengan harga yang tidak terlalu tinggi dan itu yang pastinya dimaui oleh konsumen. Kemudian kita lihat adanya karakteristik suatu produk yang sukses. Jadi meliputi adanya product quality, ada product cost, kemudian development time, ada development flexibility, kemudian development capacity. Dan maksud di situ adanya adalah innovation. Kemudian kita lihat apa saja sih yang terkait di dalam kualitas produk. Di situ ada, kita perhatikan, ada seberapa baik produk yang dihasilkan dan itu adalah seharus diperhatikan oleh produsen. Apakah produk tersebut memuaskan kebutuhan pelanggan? Itu juga menjadi hal yang perlu diperhatikan karena ketika pelanggan itu puas, maka dia akan melakukan repeat order atau akan membeli kembali produk yang sudah dirasakannya tadi. Kemudian apakah produk tersebut kuat dan handal? Nah itu juga perlu membuat perhatian lebih ya, karena dengan produk yang kuat, maka konsumen akan merasakan manfaat manfaat dalam jangka panjang pada produk yang sudah dia beri tersebut. Dikatakan di sini ada kualitas produk akan mempengaruhi pangsa pasar dan menentukan harga yang ingin dibayar oleh pelanggan untuk produk tersebut. Jadi ketika konsumen itu merasakan produknya, harapannya kualitas produk tersebut bisa memuaskan apa yang menjadi keinginannya. Dan dengan merasakan kepuasan itu, dia juga nantinya akan bisa membayar dengan harga yang tepat dan akan merasakan bahwa harga tepat tidak terlalu tinggi terhadap kualitas yang di-media dapatkannya. Kemudian ada biaya produk. Menjadi perhatian adalah bahwa biaya manufaktur dari produk itu adalah biaya untuk modal peralatan dan alat bantu serta biaya produksi di setiap unit produk. Kemudian biaya produk tersebut menentukan seberapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada volume penjualan dan harga penjualan tertentu. Kemudian juga ada waktu pengembangan produk. Di sini adalah seberapa cepat anggota tim menyelesaikan pengembangan produk. Jadi waktu pengembangan ini akan menentukan kemampuan perusahaan untuk berkompetisi dalam menunjukkan daya tangga perusahaan terhadap perubahan teknologi. Dan ini sangat penting. Kenapa? Karena produk tersebut ketika terlalu lama dalam proses mempersiapkannya, kemudian lama untuk dilamsi, maka tidak menutup kemungkinan akan didauli adanya produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang lain. Itu adalah suatu kerugian bagi perusahaan. Kemudian ada biaya penggunaan produk. Di sini adalah berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk. Di sini adalah penting sekali perhatikan, karena ini adalah merupakan suatu komponen dari bentuk investasi yang dibutuhkan untuk mencapai profit. Dan perusahaan memang harus selalu melihat bahwa biaya pengembangan ini perlu untuk membuat variasi-variasi produk yang selanjutnya atau yang terbaru. Kemudian kapabilitas pengembangan itu juga suatu hal yang penting, di mana tim pengembangan ini harus memiliki kemampuan yang lebih baik untuk bisa terus mengembangkan produk di masa yang akan datang. Jadi daya inovasinya, kemudian daya kreatifitasnya itu harus bagus, sehingga dia bisa membuat produk-produk dengan variasi yang baru. Kemudian, di sini ada beberapa hal. Yang terkait di sini adalah komposisi dari pengembangan produk. Tim pengembangan produk itu ada banyak. Ada yang termasuk di sini adalah tim leader. Yang di dalamnya ada tim leader, kemudian ada didampingi oleh ada marketing profesional, manufacturing engineering, kemudian purchasing specialist, mechanical design, dan lain-lain. Dan pastinya akan ada dukungan namanya bagian keuangan, bagian sales, dan bagian legal duty untuk produk tersebut. Itu disebut sebagai extended team. Nah, yang menjadi tantangan dalam pembangunan produk itu adalah trade-off. Trade-off itu adalah suatu pertentangan, di mana kita contohkan ada pesawat terbang dapat dibuat lebih ringan, tapi akan meningkatkan biaya manufaktur. Artinya kita menginginkan memiliki produk dengan kualitas yang bagus, tapi di lain pihak, maka akan membutuhkan biaya yang besar, karena pasti materialnya akan berpengaruh di situ. Kemudian adanya dinamika. Teknologi semakin berkembang, kemudian selera konsumen yang selalu berubah, kompetitornya juga selalu terus meluncurkan produk baru, kemudian kondisi lingkungan juga yang selalu berubah-ubah, itu membuat kita sebagai produsen tentunya harus dituntut selalu berinovasi, supaya bisa mengiringi dari adanya perubahan-perubahan dinamika tersebut. Kemudian adanya detail, bahwa perlu membuat suatu produk, perlu memperhatikan sekali tentang part-part yang digunakan, sehingga nantinya akan bisa berpengaruh dari nilai ekonomi sehadap produk yang akan dibuat. Kemudian juga ada yang tekanan waktu, kita bicara tentang pengumuman produk, artinya tim pengembangan ini akan dituntut untuk bekerja lebih cepat, sehingga tidak didahului oleh produksi yang lain. Dan juga adanya faktor ekonomi di mana butuh sekali investasi besar ketika kita akan merancang satu produk. Demikian penjelasan dari materi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.